oke pertama jika kita gagal memulai varnish jika kita menggunakan komentar service varnish restart dan kita gagal jadi kita bisa menggunakan debug mode dengan komentar ini varnish hd min & foo dan kemudian kita menggunakan start jika proses bimbit jadi masalahnya dalam file shm karena menggunakan file shm file shm karena kita menggunakan proses kita hanya menambah min & foo dalam konfigurasi 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 lokasi di centos 6 varnish 2.1 rrv vtc sysconfig dan kemudian varnish jadi jadi kita akan memulai varnish pilih 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 pilih